Intro Yo yo yo, what's up Sobat Juna, kembali lagi di channel Junaway Nah, Momeny Pekiau memang tidak diragukan lagi merupakan petinju terbaik yang pernah dimiliki negara Filipina sepanjang sejarah Selepas pensiunnya, sang legenda pada September 2021 lalu, pecinta tinju Filipina jelas menanti generasi baru penerus Pac-Man sebagai petinju terbaik Filipina Beberapa nama petinju muda Filipina telah digadang-gadang menjadi The Next Pekiau, salah satunya adalah anak tulung dari sang legenda yaitu Jimwell Pekiau Belum lama ini, Jimwell baru saja meraih kemenangan penelaga debut amatirnya. Wah, mungkinkah ia akan menjadi penerus sang ayah? Yuk kita bahas para kandidat penerus Pekiau ini Eits, tapi seperti biasa Buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya gak ketinggalan video terbaru kita Jimwell Pekiau Kenal ini, Jimwell Pekiau namanya Pemuda berusia 21 tahun ini merupakan putra sulung dari sang legenda Manny Pekiau Setelah mendapatkan lisensi tinju pada akhir tahun lalu, Jimwell Pekiau akhirnya melakoni debut resminya pada ajang tinju amatir di Amerika Serikat Ia akhirnya mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang petinju Pada laga debutnya, Jimwell menghadapi petinju lokal Andres Rosales dalam laga kelas Welter Junior yang diselenggarakan di San Diego, California Dalam duel yang terdiri dari tiga ronde ini, Jimwell Pekiau yang mengenakan kostum merah-merah tampil lebih mendominasi Meskipun beberapa kali sempat direpotkan oleh Rosales, tapi Jimwell tetap tampil tenang dan balik menyerang Hingga ronde terakhir, kedua petinju masih belum ada yang KO hingga pemenang harus ditentukan lewat perhitungan juri Endingnya jelas, Jimwell Pekiau akhirnya dinyatakan menang angka mutlak atas Andres Rosales pada laga debutnya Kemenangan Jimwell ini pun sontak menghebohkan pecinta tinju dunia dan langsung membandingkan Jimwell dengan ayahnya Dalam akun Instagramnya, sang ayah Mennie Pekiau memperlihatkan kebahagiaannya atas kemenangan putra sulungnya tersebut Selamat untuk pertarungan dan kemenangan pertama putraku di ajang amatir Amerika Serikat kelas Welter Junior Saya sangat bangga padamu Tulis Pegman dalam postingannya Pasca meraih kemenangan perdana pada laga debut amatirnya, bukan tidak mungkin Jimwell Pekiau akan semakin berkembang hingga menjadi petinju kelas dunia seperti ayahnya Selain mendapat ilmu tinju dari ayahnya, Jimwell juga kerap berlatih bersama dengan petinju-petinju elit dunia Salah satunya adalah Canelo Alvarez, petinju Meksiko yang menjadi juara dunia di 5 kelas berbeda dan mempunyai rekor menang 56 kali dari total 59 pertarungan Tentunya, inilah sebuah privilege yang jarang dimiliki para petinju muda yang baru merilis karir Mungkinkah ia bisa sehebat ayahnya? Hanya waktu yang bisa menjawab Mark Maksayo Ngomongin soal penerus Pegman, nama Mark Maksayo jelas gak boleh dilewatkan cuy Petinju Filipina yang bertarung di kelas bulu ini bukan sembarangan Saat ini, Maksayo merupakan pemegang sabuk juara kelas bulu WBC yang diraihnya pada Januari 2022 lalu Pada bulan Maret 2022, Maksayo menempati ranking 2 petinju terbaik di kelas bulu versi majalah deri Rekor bertarungnya pun bukan sembarangan Maksayo saat ini mencatatkan rekor bertarung 24-0 dan 16 kemenangan diantaranya diselesaikan dengan cara KO Gak heran ya kalau banyak pecinta tinju yang menganggapnya sebagai the next big young Pada awal tahun lalu, Maksayo berhasil menggemparkan jaga tinju dunia Setelah meraih sabuk juara dunia pada duel perebutan gelar juara dunia pertamanya Melawan petinju Amerika Serikat, Jerry Russell Jr. Pada laga ini, Maksayo benar-benar menunjukkan kalau ia adalah petinju elit dunia di kelas bulu Meskipun ia bukanlah petinju umpulan pada duel ini Selama 12 ronde, Maksayo berhasil mengimbangi pertarungan Russell yang merupakan pemegang sabuk juara kelas bulu WBC selama 7 tahun Endingnya, Maksayo dinyatakan menang angka mayoritas pada duel sengit ini Dua juri memberikan skor 115-113 untuk kemenangan Maksayo Dan satu juri menyatakan skor imbang 114-114 Setelah meraih sabuk juara dunia pertamanya, bukan hal yang mustahil jika ia akan terus mempertahankannya Dan juga merebut sabuk juara dunia lain layaknya sang legenda Manny Pacquiao Thank you guys, this is my dream My dream dream come true This is my dream since I was a kid, since I'm a mature And now I'm professional, and now I'm a champion Carl James Martin Next, kali ini ada Carl James Martin Petinju muda Filipina berjuluk Wonder Boy yang juga digadang-gadang menjadi The Next Pacquiao Usianya baru menginjak 21 tahun Tapi Martin menunjukkan kalau ia adalah salah satu seniman K.O. terbaik yang dimiliki negara Filipina James Martin Catatan rekornya juga cukup cemerlang Martin saat ini memiliki rekor bertanding 19-0 dan 16 kemenangan diantaranya diselesaikan dengan cara K.O. Catatan K.O yang sangat fantastis untuk pemuda 21 tahun Saat ini Martin memegang sabuk juara kelas super bantam GAB sejak Desember 2021 Dan gelar kelas super bantam Asia WBA sejak Maret 2022 Di usianya yang baru 21 tahun, ia tentu masih memiliki jalan panjang untuk menjadi petinju alih dunia Dan bukan tidak mungkin ia akan menyamai atau bahkan melebihi prestasi Pac-Man Quelque jemui Casual jemui Nah itu dia cuy pembahasan kali ini tentang para petinju kandidat The Next Pacquiao Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian Sampai jumpa di video Junoway selanjutnya ya guys Terima kasih Sub indo by broth3rmax